Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini teknisi nomor 21 akan sharing atau berbagi tips cara mengetes baterai drone ya saat kita membeli baterai drone baik baru maupun bekas itu harus dites dulu karena kita tidak tahu jika tidak dites yang teman itu kapasitasnya atau selnya itu akan drop atau tidak balance teman-teman kalau dilihat dari segi fisiknya aja itu kita tidak bisa memastikan itu baterai oke atau bermasalah apalagi kita membeli bekas ya kita tidak tahu kondisinya kondisi saat di tangan pertama dan kondisi setelah dia simpan atau penjualnya disimpan lama biasanya teman-teman walaupun baru kita juga wajib mengertesnya teman-teman jika tidak dites walaupun barang baru kita tidak tahu ya itu memang baru tapi atau barang lama yang tidak pernah dipakai teman-teman kalau kita hanya melihat dari saat offline atau tidak terbang kita hanya mengetahui informasi sel atau tegangan per sel itu pada saat tidak digunakan atau pada saat tidak disitas teman-teman disitas tapi tidak banyak ya hanya untuk menghidupkan sistemnya teman-teman karena ada juga beberapa kasus di grup-grup drone ya beli bek baru tapi setelah dipakai satu kali itu ada notifikasi sel rusak atau tidak imbang teman-teman jadi sebaiknya kita tes terbang atau tes hover ya teman-teman beberapa menit kurang lebih 5 menitan lah kita tes terbang hover jangan terlalu tinggi dan terang jangan terlalu jauh kita selama penerbangan selama 5 menit tersebut kita selalu mengecek tegangan baterai tegangan per sel baterai ada apakah ada penurunan drastis ataukah tetap balance atau tidak balance ya teman-teman seperti yang saya lakukan ini ya nah seperti saya lakukan ini saya mengecek dulu tegangan baterainya saat offline atau saat tidak terbang teman-teman seperti yang saya lakukan pada saat di awal tadi ini saya membeli baterai VMI X8 ya yang bekas saya praktekkan supaya teman-teman tahu ya tidak salah beli dan tidak rugi ya tidak saling merugikan antara membeli dan menjual oke seperti ini kita cek dulu tegangannya teman-teman disini tegangannya ada perbedaan ya teman-teman 4,32 dan 4,28 dan 4,31 volt nah ini masih di toleransi ya masih di dalam batas toleransi ya kalau tidak salah itu 5% teman-teman di atas 5% itu sudah rusak sebenarnya mendekati 5% itu sudah warning ya nah biasanya ada alarm warna kuning menunjukkan perbedaan sel antar sel di baterai itu terlalu jauh nanti kalau sudah di atas 5% sampai 10% itu akan ada notif baterai rusak ya teman-teman oke kita akan mencoba menerbangkan nih teman-teman ini sudah dapat GPS oke kita akan terbangkan kurang lebih 5 menitan ya teman-teman seperti yang saya katakan tadi oke 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 selama penerbangan kita juga lihat ya teman-teman tegangan baterai disini langsung turun ya teman-teman tapi tetap dalam batas toleransi 5% ya oke kita lanjutkan penerbangan nah untuk biasanya untuk seri yang kurang imbang atau tidak balance seperti ini masih dalam batas toleransi itu biasanya kita kosongkan dulu teman-teman kita nolkan intinya paling rendahkan teman-teman kita kosongkan tegangan baterai kemudian kita cas sampai penuh biasanya seperti itu kalau tidak bisa lagi ya terpaksa kita injek teman-teman sel mana yang tidak imbang atau kurang tegangan terlalu rendah tegangannya dibanding sel lain kita injek dengan charger ya charger khusus dengan tegangan yang sama dengan tegangan baterai persel teman-teman oke saya potong videonya ini ya teman-teman agar tidak terlalu lama karena saya bilang tadi kurang lebih 5 menit di tes ya kemudian kita cek lagi dengan tegangan baterai seperti ini terlihat ya tegangan baterai itu ada notif warning ya teman-teman warna kuning disini menunjukkan perbedaan antara sel ya tegangannya itu atau perbedaan tegangan antar sel itu sudah melebihi batas teman-teman yang saya katakan tadi 5% ya kurang lebih 5% ke atas itu sudah warning apalagi sudah sampai hampir 10% itu biasanya damage teman-teman ini ada beberapa contoh ya kasus di grup-grup drone ya saya ambil fotonya itu perbedaannya sudah terlampau jauh itu warnanya jadi merah teman-teman mana baterainya itu keterangannya baterai rusak oke teman-teman dari hasil pengetesan ini bahwa dapat disimpulkan baterai ini tidak sehat ya teman-teman jadi saya akan mengkomplain atau klaim atau menanyakan ke penjualnya bagaimana ini kondisi sebaiknya atau kita akan cari we win solution teman-teman agar tidak saling merugikan oke teman-teman demikian tips dan sharing dari kami teknisi nomor 21 tentang cara pengetesan baterai drone ya saat kita membeli baterai drone bekas maupun baru semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh